Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dua orang korban ledakan tambang batu barat di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat dirujuk ke rumah sakit Muhammad Jamil Padang karena mengalami luka bakar. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan kontributor berita satu Aidil Ikhlas yang saat ini sudah berada di rumah sakit Muhammad Jamil Padang. Ya Aidil, saat ini bagaimana informasi terbaru dari kondisi korban ledakan dari tambang Sawah Lunto, Sumatera Barat? Ya, Yasi, pemirsa dapat mensampaikan setelah Rabu sore dirujuk dari RSUD Sawah Lunto, dua korban yaitu Ridwan dan Yas Rizal hingga saat ini masih melakukan menjalani peralatan intensif di HECM unit rumah sakit Muhammad Jamil Padang. Dan sekitar pukul 9 pagi tadi selengkap korban yaitu Ridwan dibawa tim medis ke ruang operasi. Ia direncanakan akan melakukan operasi pemasangan alat di bagian tubuh. Dan dari hasil keterangan pihak keluarga, kedua korban yaitu Yas Rizal dan Ridwan ini sudah, kondisinya sudah berangsur membaik. Mereka bahkan disebut sudah bisa berkomunikasi. Kedua korban ini sebelumnya mendapat luka bakar dari 84% dan juga mengalami trauma inhalasi atau maksudnya udara panas dan saluran pernafasan. Pihak keluarga berharap kedua korban, kondisinya semakin membaik dan bisa segera dipulangkan ke rumah mereka. Ya, Sip. Ya, Aidil. Apakah sudah ada informasi terbaru? Apa penyebab ledakan tambang yang terjadi kemarin? Ya, hingga saat ini pihak kepolisian dari Polres Sawalunto dan bekerjasama dengan Inspekturat Tambang dari ESDM Sumatera Barat masih berada di lokasi untuk terus menyelidiki penyebab ledakan di tambang mitik milik CV Barat Mitra Persat ini, pencana ini. Namun dari pihak tambang sendiri menyebut ini terjadi akibat airblast atau adanya tekanan udara di dalam lubang tambang. Namun hingga saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak yang terkait. Dan dapat kami lakukan juga bahwa saat kejadian ini ada 20 orang pekerja di dalam lubang tambang tersebut. Namun 18 pekerja lainnya berada di ruang-ruang lain sehingga mereka merasa selamat meski sempat beberapa di antaranya mengalami pernafasan, gangguan pernafasan.